Kegiatan pagi ini mas Ya kegiatan pagi ini aliansi pergerakan kebudayaan Nusantara Pertama memilih di tubuh kebangkitan nasional Karena ini tempat dimana tanah kegiatan air dari berbagai kepulauan sebelum kemerdekaan itu ditanam Jadi sumpah pemuda sebenarnya itu adalah berlangsung ya disini ini Konsolidasi Nusantara pergerakan nasional itu sebenarnya rohnya ya ada di tubuh ini Maka ini kami pilih karena ini berkaitan dengan keprihatinan kami terhadap masa depan kebudayaan Nusantara Kemudian secara mikronya prihatin terhadap kondisi berkehidupan para seniman budayawan Akibat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini dimana kehilangan peluang mendapatkan pekerjaan Dan peluang mendapatkan kehidupan yang layak Sehingga itu kami merasa keberatan ketika segmen-segmen lain sudah diberi kesempatan Sementara di segmen sosial budaya masih dihambat masih tidak diperbolehkan berkegiatan Nah ini yang mencoba kami perjuangkan kami suarakan supaya negara kemudian melakukan satu tindakan-tindakan Kebijakan yang benar-benar adil bagi seluruh segmen warga negara yang ada di seluruh Indonesia Ada berapa petisi tadi mas yang dibacakan? Petisinya satu tapi memang panjang ya karena kami ingin memberi penjelasan yang lengkap Baik secara landasan hukum kami di dalam membuat petisi ini secara keseluruhan Baik itu konstitusi, perundang-undangan maupun hukum internasional kami cantumkan semua Sehingga istilahnya kami di dalam menyampaikan petisi ini punya waton Bukan waton petisi tapi petisi yang pakai waton Mas apakah nanti kopian dari petisi yang sudah dibacakan itu juga akan dikirim ke pihak terkait Masa pemerintah? Iya, yang pasti target utama akan kami kirim ke Kementerian Kesekretariatan Negara Republik Indonesia Kemudian ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan yang terakhir ke DPR RI Komisi 10 Nah disamping itu petisi ini nanti akan langsung kita sebar ke seluruh jaringan seniman budayawan yang ada di seluruh Indonesia Nah supaya mereka tahu bahwa amanat mereka sudah kita jalankan Amanat mereka supaya kita bergerak dari seluruh sudah kita jalankan Nah kemudian mari kita kemudian perjuangan ini kita tidak lanjuti bersama-sama Supaya kemudian tercapai apa yang menjadi target atau goal kita di dalam kita membuat impunan dan sekaligus petisi ini Diikuti dari elemen mana saja mas pagi ini tadi mas? Pagi ini tadi ada Semarang, ada Solo Tigo, ada banyak mas Jogja ada kemudian Solo Raya, Pati Nah itu berkumpul bahkan tadi ada yang dari NTT juga datang cukup lengkap Jadi artinya cukup representatif lah ini mewakili Nusantara katakanlah begitu Dan berbagai disiplin artinya bukan hanya seniman saja Tapi ada yang pengusaha son, ada yang pengusaha tenda Ada yang terkait dengan kegiatan sosial Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Disa Malah Mansu Mingga Turpokokkol scarahu Minkgir Singa Angama Singa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati